Sejumlah warga Sintang, Kalimantan Barat mengirimkan sampah ke kantor Bupati dan DPRD Sintang yang diangkut dengan belasan truk. Aksi warga ini karena kesal dengan persoalan sampah yang tidak kunjung diselesaikan, pemerintah Kabupaten. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Dulu dia berkuasa populer, hebat gitu. Sekarang waktu jalan sudah, kayaknya waktu sudah selesai gitu. Lupa bahwa dia sudah selesai. Ini menyinggir negawati nih. Merasa bahwa dia paling hebat. Akhirnya frustrasi. Marah sama orang. Tentu saya harus melindungi partai yang tidak salah, Bang. Ini PDK Perjuangan nggak punya salah apapun dikasih ini. Ada yang menarik di sebuah wawancara atau sebuah podcast, ada kuasa hukum dari PDIP yang menyatakan PDIP itu nggak salah apa-apa. Tapi beberapa saat belakangan tersandung, terjerat, dan diseret-seret dengan kasus-kasus macem-macem. Korupsilah ini dan itu. Ini ada yang mencoba untuk mendowngrade, untuk merendahkan dan juga menggoyahkan PDIP katanya. Apa benar ini PDIP adalah korban? Tentu saya harus melindungi partai yang tidak salah, Bang. Ini PDK Perjuangan nggak punya salah apapun dikasih ini. Masa sih bilang, suap adalah suap. PDK Perjuangan adalah uji materi peraturan KPU. Jadi harus di-seplit. Nah, saya yang salah nih, Bang. Gara-gara saya, Bang. Ini kan ada di tengah ini, jadi. Perjuangan saya dalam membersihkan nama partai. Marwah dan martab partai. Yang kedua, tugas utama saya adalah ibu unda tersinta. Karena gini, saya tadi nangis bukan karena saya mau dipenjara, Bang. Saya nangis karena tidak tegam melihat Bu Mega itu. Ya, Ibu Mega sangat berkeran ya. Sudah bereaksi ya. Makanya marah, Bang. Marah maksud saya. Saya tahu Bu Mega pesannya. Kita ini lagi berjuang menegakkan konstitusi yang dipelintir-pelintir. Kok sekarang ditekan-tekan? Anak-anak saya kok ditarik-tarik semua biar lumpuh apa seneng. Intinya gini, emang seneng kalau PDI kemudian nggak berjuang. Nanti kalau bukan PDI siapa lagi partai, Bang? Wey, PDIP sebegitu sombongnya tidak menganggap sumbang sih dari partai-partai lain. Di demokrasi Indonesia bentuknya itu kan memang sedemikian banyak partai yang terlibat dalam dunia politik Indonesia. Jangan sampai PDIP walaupun itu adalah partai besar dan partai tua gitu ya. Partai yang lebih muda belakangan kan banyak ya muncul-muncul belakangan. Tapi PDIP termasuk hitungannya partai yang tua, partai yang sudah ada sejak zaman pemilu pertama kali mungkin ya. Itu jangan sampai sombong lah. Menganggap partai-partai yang lebih muda itu partai yang nggak punya sumbang sih juga. Sampai bilang kalau nggak PDIP, waduh demokrasi bakal hancur atau gimana. Ini keterlaluan sih, main klaim jadinya. Yang mau menegakkan toleransi antaragama, yang mau menegakkan kebangsaan dan seterusnya. Itu saja Bang. Jadi anak istri, partai, setelah itu saya menyerahkan diri. Bebas, saya ikhlas. Kalau ini memang ada kasus politik, berarti saya korban politik. Kalaupun bukan korban politik, saya tetap siap Bang. Untuk menjaga dua hal ini, saya siap di penjara. Wesh, lawyer dari PDIP yang mengatakan ini partai harus saya bela mati-matian karena tidak salah apa-apa gitu. Ya menarik ya, kalau misalkan pembelaan ini perlu dilakukan di meja hijau dalam proses hukum ya monggo. Kan masing-masing yang terdakwa misalkan itu kan punya hak untuk didampingi pengacara juga. Punya hak untuk menolak tuduhan kan gitu ya. Di hukum kita kan begitu, jadi nggak apa-apa. Jangan sampai terkesan playing victim. Mencitrakan seolah-olah PDIP adalah korban. Jangan sampai gitu juga sih. Kami lebih melihat ketika PDIP punya kasus, misalkan ya beberapa kadernya terjerat kasus korupsi dan terbukti kemudian ditangkap. Itu bukan penggebosan. Itu bukan penggebosan dan mencoba untuk menjegal PDIP. Bukan, jangan diartikan begitu. Ya hukum harus ditegakkan bahwa ada kader PDIP yang berbuat curang atau kriminal ya kan seperti korupsi ya harus ditindakkan. Jangan diartikan mengembos si... Jangan playing victim ya. Jadi banyak orang kan gitu. Dia nggak tahu. Dulu dia berkuasa, populer, hebat gitu. Sekarang waktu jalan udah... Kayaknya waktu udah selesai gitu lupa kalau dia udah selesai. Ini menyinggir-menyinggir gawat ini. Merasa bahwa dia paling hebat. Akhirnya frustrasi. Ya frustrasi. Marah sama orang. Jadi saya selalu bilang di Facebook saya kan. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktunya. Jadi kita harus tahu kapan waktu kita kira-kira gini. Walaupun terakhir tentu yang menentukan Tuhan. Cipta gitu. Menarik nih. Ada sebuah petuah nih dari Luhut Binsar Panjaitan. Ada ketum yang kayaknya nggak tahu diri. Dalam tanda kutip tapi ya. Nggak tahu diri mungkin dalam arti situasinya sudah berubah. Perpolitikan Indonesia sudah berubah. PDIP itu selalu mengatakan kalau tidak ada kami reformasi tidak akan terjadi. Oke. Di satu sisi kita berterima kasih kepada PDIP sudah melahirkan membantu membidani lahirnya reformasi. Dengan menentang kekejaman dan kebabasannya. Orde baru waktu itu. Tapi di sisi lain sekarang jangan kemudian menjual lagi narasi itu untuk menjustifikasi atau mengizinkan orang-orang untuk tetap memperjuangkan atau memenangkan PDIP itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau sekarang ada banyak kadernya yang terjerat kasus ya diproses saja. Bukan berarti jasa reformasi itu membuat PDIP jadi kebal. Kan gitu. Kemudian ketika beberapa kasus menjerat kadernya dan disebut menggembosi partai waduh itu tuduhan yang kayaknya terlalu tinggi sombongnya. Makanya perlu agak merendah juga nih. Ya kan? Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu diditakan rakyat. Kedaulatan itu diditakan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblosi juga rakyat. Yang menentukan kemenangan rakyat juga rakyat. Oke, ini tuh sidiran juga nih kepada Megawati dan PDIP-nya. Setiap kalah tuh playing victim. Ngerasa jadi korban. Ada ketidakadilan sistem yang membuat mereka kalah. Ya kan? Misalkan contohnya di Pilpres. Mereka menuduh Presiden menggunakan piranti, peralatan, dan perkakas ke pemerintahan Presiden untuk mengalahkan PDIP. Tuduhan serius kan? Meskipun di Mahkamah Konstitusi persidangannya tuh sudah digelar. Jadi tuduhan-tuduhan itu di meja hijau, di meja sidang, tidak berhasil dibuktikan oleh PDIP. Ya kan? Misalkan Bansos. Tuduhan Bansos digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan. Bansosnya Presiden. Tidak terbukti juga. Atau ketok palu tiga kalinya dianggap tidak terbuktikan gitu. Itu seharusnya sebagai masyarakat hukum memberikan pendidikan politik yang baik nih. Terutama pada kader internal PDIP sendiri dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahwa ketika permasalahan sudah diproses oleh hukum, maka kita semuanya harus menghormati hasil dari proses itu. Termasuk dalam prosesnya juga harus kita hormati. Maksud saya ketika ada kadernya yang sedang terkena proses hukum, dihormati aja prosesnya. Jangan playing victim. Ini, kalau tidak mendengar suara rakyat playing victim terus, tidak melihat situasi terkini dan juga perubahan perpolitikan dalam negeri seperti apa, tetap sombong dengan prestasi-prestasi zaman dulu. Jadinya gini nih, ini ada masyarakat di Kabupaten, mana nih, Sintang atau mana tadi ya, itu menggeruduk kantor bupati dan mengirimi sampah di depan kantor bupati. Karena keluhan mereka tentang sampah tidak didengarkan. Aku sudah satu bulan lebih ini nahan sampah di depan rumahku itu tak pernah dikubris. Jadi hari ini saya pindahkan. Saya pindahkan supaya tahu pemerintah juga kami ini menikmati sampah di depanku enggak enak. Kabupaten Sintang ya. Jadi saya sudah kasih tahu kemarin kepada pemerintah daerah supaya sampah-sampah di tanah ini. Berikan rumahku itu lupuk dong, di jalan-lupan wisata itu sebuahnya penuh. Di Jiora itu nanti setahun. Besok kami lanjut ke Lomboran. Di mana-mana kalau kita lihat sekarang sampah itu menumpuk. Baik dari Daro Keram, dari Kelam, dari Ara Pino, dari Sengedurian, dan lain-lain semuanya menumpuk. Jadi sama sekali belum ada solusi dari pemerintah. Nah bentuk hari ini kami lakukan pembuangan sampah ke kantor bupati ini sebagai bentuk proses kami terhadap pemerintah daerah kebupaten supaya sampah yang ada di Kabupaten Sintang ini segera ditangani dengan cepat. Dan satu dam kita tumpahkan di kantor dewan. Jadi itu bentuk proses kita supaya pemerintah daerah ke kantor bupati dan kantor dewan ya. Manakah lagi tidak bisa ditangani pemerintah tentu kami akan lebih banyak lagi membuang sampahnya ke ini. Biar ini menjadi TPA juga di sini. Jadi tempat buangan akhir. Kami yang dekat kebuangan sampah di hutan wisata juga tidak merasa nyaman dengan bau sampah yang setiap hari kami. Selama ini juga saya tambahkan ya pemerintah lempar tanggung jawab mengatakan bahwa masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak saat cara membuang sampah. Faktanya sejak 2021 TPS-TPS yang ada itu ditutup warga karena tidak diurus. Sampah menumpuk di mana-mana. Pencemaran di mana-mana. Jadi warga sekitar dan warga pemilik tanah menutup TPS. Sehinggalah muncul tempat-tempat pembuangan yang tidak semestinya seperti ini. Dan tidak ada satupun tindakan pemerintah yang jelas untuk menangani sampah. Makanya harus dibuat begini dulu. Ini pun kita tidak yakin. Mereka mampu tidak menangani sampah ini. Kalaupun ini tidak mampu kita akan angkut ke rumah bupati sampai ke kamar-kamarnya. Saya pikir itu. Sampai ke kamar-kamarnya. Tidak ada hampir satu tahun disana sampahnya. Itu belum terlalu hati. Di jalan Jorora alat pemakaman yang di Jorora 1, Tiang Sandu. Itu sudah hampir satu tahun disana. Tidak ada orang lalu lalang disana disini. Dari Pusit Sibau ke Sintang. Dari Puntianak ke Pusit Sibau selalu melihat sampah. Apakah Sintang ini menjadi kota sampah? Bukan lagi kota bersemi. Titip Pak Bupati ya, sampahnya. Titip Pak Bupati ya, sampahnya gitu. Ini nih, kalau akibat tidak mendengarkan rakyat. Seperti BDIP nih, kalau tidak mendengarkan suara rakyat dan terlalu sombong untuk mengakui bahwa semua itu ada perubahannya, sudah berubah konstelasi politiknya. 16% juga kan di Pilpres. Jadi coba untuk tidak terlalu sombong dan mendengarkan, lebih baik mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Seperti tadi kata Pak Jokowi, kadang kalah baper ya kan, nuduh macem-macem. Katanya Pak Jokowi menjegal, cawe-cawe. Padahal yang milih itu rakyat. Artinya, kata Habibur Rahman, ya terusin aja kalau mau sombong-sombong begitu. Ini Habibur Rahman dari Gerinder yang bilang ya, kalau PDIP itu masih mau sombong-sombong begitu, ya silahkan diteruskan lagi. Maka kalian akan mengulang 16% itu. Karena di Pilpres kemarin, kalian sudah dihukum oleh masyarakat. Kalian sudah dihukum oleh rakyat. 16% hasilnya. Kalau tetap sombong dan tidak bisa melihat situasi gitu. Kalah, nyala-nyalahin. Ya kan, paying victim. Sejumlah warga Sintang, Kalimantan Barat, mengirimkan sampah ke kantor Bupati dan DPRD Sintang yang diangkut dengan belasan truk. Aksi warga ini karena kesal dengan persoalan sampah yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten. Pemerintah soal inilah aksi yang dilakukan sejumlah warga di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan menggunakan belasan dan truk, warga membawa dan membuang sampah di halaman kantor Bupati Sintang di Jalan Pangeran Buda, Kecampatan Sintang, Kota. Tidak hanya di kantor Bupati, warga juga mengirim sampah ke halaman kantor DPRD Kabupaten Sintang. Salah satu perwakilan warga mengatakan aksi yang mereka lakukan karena pemerintah tidak segera memberikan solusi terkait minimnya tempat pembuangan akhir sampah yang berakibat penumpukan sampah dan menimbulkan bau tidak sedang. Jadi keluhan masyarakat itu suara rakyat itu didengar. Jangan cuma duduk di Menara Gading, merasa nyaman, udah males nih dengerin suara rakyat. Jadinya begini nih, diprotes rakyat juga kan. Sama nih dengan PDIP, jangan terlalu duduk di Menara Gading juga sebagai partai besar yang sudah berhasil duduk di dua periode presiden ya kan. Sebagai penyokong Pak Jokowi di dua periode ini kan PDIP itu saja partai utamanya. Udah merasa partai besar terus tidak mendengarkan suara rakyat. 16% juga akhirnya. Tuh, udah dihukum sama rakyat. Sekarang saatnya gak usah playing victim, tidak usah menyebut ada cawe-cawe, menjaga, dan seterusnya. Jadi kalau memang ada perbaikan yang perlu diperbaiki, diperbaiki dong. Jangan nyalain orang lain dulu.